Cerita atau berdasarkan pelacakan sejarah pergerakan abad 20 Dia belum mengenal kehidupan inlander yang sesungguhnya Dia begitu mengidolakan Belanda Dia mengidolakan Belanda dengan segala kemajuan Mengidolakan Eropa Iya, kemajuan Eropa Hubungannya tidak diakui Hubungannya tidak diakui Hanya diambil Sebagai gundik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel Bersama saya Anggun Sakitri dan Bang Sakitri Ihsan Kita kembali ke konten bincang buku Dan kali ini buku yang akan dibincang oleh Bang Ipul adalah Sebuah Roman Nah ini sebenarnya sudah tidak asing lagi Untuk teman-teman Apalagi teman-teman mahasiswa ya Atau teman-teman yang remaja, masih muda Ini karena Film tentang buku ini sudah dirilis Untuk tahun berapa? Tahun 2019 Buku ini berjudul Bumi Manusia Jadi filmnya Bumi Manusia disutradarai oleh Hanung Bramantia Sebuah roman sejarah yang ditulis oleh Pramodia Anantatur Ini sebenarnya adalah buku tetralogi Buku pertama dari tetralogi Biasanya disebut tetralogi buru atau tetralogi pulau buru Jadi ada tiga buku lainnya Ini buku pertamanya Bumi Manusia Nah Apa yang menarik dari Bumi Manusia ini? Nanti Bang Ipul akan menjabarkan Buku ini Buku ini Roman ini Apa yang menarik di dalamnya Sehingga buku ini bisa membawa Nama penulisnya menjadi Sepanjang pengetahuan kami Menjadi satu-satunya Perwakilan dari Indonesia Sebagai yang masuk dalam nominasi Untuk peraih Ya kandidat Nominaan kandidat Nominasi untuk peraih Nobel Sastra Gitu ya Tapi belum sampai Beliau sudah berpulang Gitu Jadi Saya silakan kepada Bang Ipul Untuk langsung membincang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bumi Manusia ini Sebenarnya sudah Kita bincang di Seri satu ya Cuman Iya Tapi videonya Videonya rusak Ya videonya rusak Suaranya rusak Ya Jadi Kami memutuskan untuk Membincang kembali buku ini Ini sebenarnya Sudah ya Seri kedua Karena ada juga permintaan Ya ada juga permintaan Yang Jadi yang kedua Anak semua bangsa Itu sudah ada Nanti tinggal dicari Seri keberapa Kemudian Jejak langkah Dan Rumah kaca Jadi ya Empat ya Cuman beda warna-warna Dan Judulnya ini ya Jadi Bumi Manusia ini Buku pertama Dari empat itu Ini sebenarnya Bukan roman biasa Kalau Kalau orang menulis Buku Itu mungkin Mengandalkan Imajinasi Dan Apa yang Istilahnya Apa yang dipikiran Apa yang Di Imajinasi Itu yang dituliskan Seperti kita melihat Menulis-menulis fiksi Seperti biasa Nah tapi Pram ini Pramudianantatur Dia menyusun roman ini Berdasarkan Cerita Atau Berdasarkan Pelacakan sejarah Pergerakan abad 20 Awal abad ke-20 Jadi Pra-peram ini juga Selain dia sebagai penulis Penulis yang produktif Ada 50-an lebih Kalau tidak salah Buku yang Sudah dia tulis Itu kata Muhyiddinemdahlan Dia juga adalah Seorang pengkeliping Yang tekun Seorang pengarsit Yang tekun Jadi dari Bacaan-bacaan dia Terhadap Peristiwa Masa lampau Di Di abad Awal abad ke-20 Itu Inilah yang disusun Dan dia sebenarnya Ketika itu Ditangkap ya Di pulau buru Ditahan Ya ditahan di pulau buru Dia menceritakan Kisah ini Kepada tahanan Yang ada di sana Kelak nanti Ketika dia ingin Menyusun Dalam buku Jadi nanti Orang yang dia ceritakan Itu nanti Dia akan minta Bercerita kembali Dan jadilah Itu proses yang Saya rasa Sangat luar biasa Dari seorang Dalam masa penahanan Dan itu akhirnya Tersusun Dan tokoh itu Dia pakai keakuan Sudut pandang keakuan Itu diberi nama Mingke Yang sebenarnya Dan sebenarnya Di sini Pak Pram tidak Secara eksplisit Menyebut namanya Nanti di seri terakhir ya Baru ada Inisialnya Siapa sebenarnya Si Mingke ini Yaitu Tidak lain adalah Tirto Adi Suryo Itu Bapak Pers Oleh rezim orde baru Orde baru atau reformasi Ya Oleh pemerintah Yang jelas oleh pemerintah Yang sampai kita salah Yang jelas oleh pemerintah Dia dikenal sebagai Bapak Pers Kemudian dinobatkan sebagai Bahlawannya Bapak Pers Nasional Hanya itu Tapi Apa namanya Kiprahnya Bagaimana sejarahnya itu Jarang Yang menuliskan Dan kita bisa tahu Itu Kalau membaca Serial Ini Tetralogi Pulau Buru Tentang Pak Tirto Adi Suryo Cuman disini Dia menyebut Untuk Mingke Mingke itu pun Ketika Dia katakan Di Sebuah sekolah Sekolah Ketika Gurunya ingin Memaki Karena kan Peribumi Waktu itu kan Disebut Dipanggil biasa Dengan panggilan Binatang Dia Sebenarnya Mau dipanggil Gurunya itu Mau memanggil Dia Dengan sebutan Manki Cuma terbalik Jadi Mingke Jadi makanya Dia pakai Tokoh utama Mingke Nah ini sebenarnya Apa namanya Seolah-olah Ini adalah roman Percintaan Karena Si Mingke ini adalah Keturunan Peribumi asli Ini cerita tentang Kolonial Masa penjajahan kolonial Dia peribumi asli Tapi keturunan Bangsawan Bangsawan Jawa Dia Apa namanya Terkait hubungan Percintaan Asmara dengan Jatuh cinta Keturunan Kolonial Belanda ya Keturunan Belanda Tapi yang menikah Dengan Seorang nyai Seorang nyai Seorang perempuan Jawa Nah ini Ini juga menceritakan Tentang Status Status Manusia Di bumi Di bumi manusia Itu ya India Belanda Status manusia Itu dibedakan Kalau dia Keturunan Eropa asli Namanya Totok Belanda Totok Kalau dia Keturunan Campuran Belanda Dan Jawa Atau Belanda Dengan Orang Hindia Indonesia Itu dinamakan Indo Tapi kalau Keturunan Murni Orang Peribumi Inlander Inlander Jadi Inlander itu Status Kastanya Dibawa Jadi Kita bisa melihat Bagaimana Sistem hukum Yang diberlakukan Pada saat itu Ini Kita sebenarnya Memahami buku ini Bisa terbantu Karena Kan ada Filmnya Yang Dibuat Oleh Mas Hanung Bramantio Kita menontonnya itu Sekitar 2019 Kemarin Belum lama Setelah gempa palu Kita Datang menonton Di bioskop Dengan Masih dengan perasaan Was-was Karena bioskop Berada di dekat Pinggir laut Yang dulu itu Yang kemarin itu Habis disapu tsunami Tapi dengan Tapi tahun 2019 Sudah bisa dilakukan Perbaikan dan Kita bisa menonton Di bioskop Tentang Tapi biar bagaimanapun Cerita Antara Buku Dengan Film itu Berbeda Dari segi Sensasionalnya itu Berbeda Jadi membaca buku itu Kita akan mendapatkan Adegan yang lengkap Kalau di Film Kita Bisa memakan Durasi yang berjam-jam Tapi Hanya sebagian Dari buku ini Yang bisa dicertakan Nah itu Jadi ada Ketiga Kasta itu Jadi Ketika Jadi Di hukum Belanda Hukum Kolonial Ketika Misalnya Masuk di Pengadilan Yang bisa Jalan Berdiri itu Hanya Orang Totok Dan Indo Yang keturunan Asli Eropa Dan Campuran Dan juga Inlander Tapi dia Peribumi Tapi dia Keturunan Bangsawan Nah Yang 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 Inlander Yang Orang Yang orang biasa Orang Peribumi Biasa Dia harus Jalan Jongkok Tidak boleh Sama Kedudukannya Dengan Keturunan Kolonial Ya Kalau Keturunan Belanda Jadi Sepertitulah Portraitnya Dan Kemudian Begitu juga Dalam Pendidikan Pendidikan Jadi Bangsa Pendidikan Pendidikan itu Untuk Bangsawan Karena begini Posisi Posisi Apa namanya Kekuasaan Ya Yang Memerintah Bangsa Hindia Pada saat itu Adalah Kolonial Belanda Ya kan Nah Tetapi Pejabat-pejabat Itu Yang diangkat Dari Kalangan Peribumi Tapi Yang bangsawan Nah misalnya Gubernur Ya Para patih Itu kan Dari Itu Dari Bangsawan Bangsawan Nah Dan disini Mingke Itu Dia Disebut sebagai Bangsawan Usul Ya Kalau menurut Sejarah Bangsawan Usul Atau Ya Bangsawan Terpelajar Ya Yang Apa Disekolahkan oleh Orang tua mereka Waktu itu Stofia Sekolah Kodekteran Tapi Juga Sekaligus Sekolah Yang Akan Nanti Dijadikan Tempat Untuk membangun Pergerakan Nasional Tapi Itu Nanti Di Kalau disini Masih Bercerita Tentang Dia Siswa HBS Ya Siswa HBS Yang Sekolah Di Sekolah Belanda Yang Dia Dia itu Memulai Memulai Perjalanan Apa ini Konfliknya Itu Di novel Ini Mulai Dia Mengenal Berkenalan Dengan Si Anaknya Nyai Ini Si Analis Jadi 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 Keterunan Itu ya Keterunan Belanda Jawa Perempuan Bernama Analis Kelak Nanti Dan Apa Kelak Nanti Ibunya Si Analis Ini Nyai Ontosoro Nyai Ontosoro Bahkan Sampai Apa Namanya Sampai Wafatnya Nanti Analis Dia akan Masih Dipanggil Mama Dan Berperan Penting Terhadap Pergerakannya Si Mingke Ini Dalam Apa Namanya Dalam Pergerakan Bangsa Indonesia Bangsa Hindia Pada Abad itu Jadi Dia nanti Akan Melakukan Pergerakan Lewat Pers Tapi Itu Nanti Di Anak Sebuah Bangsa Nyai Ontosoro Inilah Yang Nanti Akan Terus Membackup Jadi Di sini Di Bumi Manusia Ini Masa Remaja Mingke Ya Masa Remaja Mingke Yang Ketika Itu Dia Baru Mau Mengenal Dia Belum Mengenal Kehidupan Inlander Yang Sesungguhnya Dia Begitu Mengidolakan Belanda Mengidolakan Belanda Dengan Segala Kemajuan Eropa Maka Dia Sebagai Orang Peribumi Ya Tapi Dia Juga Bangga Dengan Ketika Dia Bisa Masuk Sekolah Belanda Dan Bisa Berbahasa Bahasa Mereka Ya Dan Itu Dia Belum Mengenal Sepenuhnya Bagaimana Kaumnya Orang Yang Yang Brilian Orang Yang Berbakat Di bidang Itu Dan Akhirnya Kehidupan Mengajarkan Dia Ya Untuk Tidak Tunduk Dan Apa Namanya Tidak Dikendalikan Oleh Kemauan Orang Tua Orang Tua Kan Bupati Ya Orang Tua Mau Anaknya Menjadi Penerusnya Dia Tapi Karena Dia Bagaimana Pelajaran Bagaimana Kenyataan Ya Kenyataan Dan Bagaimana Jiwa Dia Yang Selalu Mempertanyakan Segala Hal Memberontak Dan Sebagainya Akhirnya Siapa Sang Ayah Itu Tidak Dituruti Seperti Itu Kita Bisa Bagaimana Ketika Adegan Dia pulang Dia pulang Ke Tempat Ayahnya Ayahnya Melihat Bahwa Pada Diri Mingke Ini Kultur Jawa Yang Apa Namanya Kultur Jawa Yang Dibangun Pada Sejak Dia Kecil Itu Itu Perlahan Mulai Pudar Dan Karena Karena Itu Tadi Dia Mengalami Itu Masa-masa Di Pendidikan Dan Dia Harus Menyesali Kenapa Bangsa Ini Harus Berjalan Jongkok Bangsanya Sendir Iya Bangsanya Sendir Jalan Jongkok Dia Mengamati Kehidupan Ini kan Apa Peristiwa Yang Bagi kita Ini Peristiwa Yang Keluar Dari Kebiasaan Ketika Ada Seorang Anak Bangsawan Yang Yang Dia Kehidupannya Justru Menyangsikan Justru Dia Menyayangkan Kehidupannya Orang-orang Bangsawan Misalnya Ketika Orang-orang Bangsawan Berhadapan Dengan Orang Inlander Orang Biasa Itu Sikap Apa namanya Sikap Yang ditunjukkan Itu Mesti Inlander Ini Tunduk Padahal Itu Sama-sama Manusia Padahal Hanya Sama-sama Manusia Dan Bagaimana Anak-anak Peranakan Belanda Totok Dan Indo Itu Memperlakukan Komperibumi Kelas Bawa Dengan Hinaan Dengan Tidak ada Artinya Bahkan Ada Adegan Yang Dimana Ketika Mereka Lewat Mendorong Begitu Saja Ibu-ibu Sampai Jatuh Karena Mereka Itu Hanya Orang-orang Biasa Dan Begitulah Potret Kehidupan Yang Disaksikan Oleh Mingke Terlepas Itu Misalnya Nanti Jalan Ceritanya Dipenuhi Asmara Dan Disitu Ditampilkan Bagaimana Nyai Untosoro Walaupun Dia Seorang Nyai Disitu Diperkenalkan Ternyata Ada Perempuan Yang Ada Perempuan Yang Kritis Yang Berdiri Tegak Di hadapan Belanda Sekalipun Yang Memimpin Perusahaan Pikiran Yang Pikiran Yang Maju Yang Tidak Kritis Nah Termasuk Juga Nanti Status Hukum Si Annelis Ini Karena Karena Dia Anak Apa Namanya Dari Hubungan Belanda Dengan Inlander Maka Hukum Belanda Tidak Mengakui Adanya Perkawinan Itu Dan Dianggap Sebagai Anak Dari Isrisah Ya Karena Si Nanti Si Si Tuan Melema Ini Ayahnya Analis Ternyata Punya Istri Di Belanda Dan Ketika Dia Tugas Di Hindia Di Indonesia Dia Menikah Dengan Seorang Nyai Tapi Pernikahan Itu Sebenarnya Bukan Menikah Hubungannya Tidak Diakui Hubungannya Tidak Diakui Hanya Diambil Sebagai Gundik Sebagai Gundik Tapi Kalau Mungkin Bahasanya Orang Sudutup Sudah Itu Pernikahan Juga Mungkin Dan Akhirnya Seperti itulah Jadi Ketika Tuan Melema Memiliki Anak Jadi Itu Dianggap Adalah Anak Yang Dari Istri Sahnya Di Belanda Karena Analis Juga Wajahnya Wajah-wajah Belanda Tidak Sepertinya Yaitu Nah Begitu Juga Nanti Ketika Minka Menikah Dengan Analis Jadi Hukum Tertinggi Belanda Tidak Mengakui Pernikahan Tapi Yang Tapi Pernikahan Itu Hanya Disahkan Oleh Pernikahan Itu Pernikahan Agama Secara Agama Secara Agama Mereka Menikah Sah Tapi Secara Hukum Hukum Tertinggi Belanda Itu Tidak Diakui Dan Harus Diceraikan Dan Tidak Dianggap Sebagai Analis Dianggap Masih Gadis Masih Gadis Jadi Panggilan Gadis Itu Jufro Harusnya Dia Dipanggil Sebagai Mefro Karena Nyonya Karena Sudah Menikah Dengan Minke Tapi Karena Hukum Status Hukum Tidak Mengakui Adanya Pernikahan Antara Pribumi Dengan Keturunan Belanda Maka Dia tetap Dipanggil Sebagai Jufro Nona Dan Ketika Nanti Akhirnya Analis Harus Dibawa Ke Belanda Pengasuhnya Yang Menurut Undang-Undang Itu sah Minke Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Walaupun Dia Mengajukan Surat Nikah Secara Agama Yang Ditotapkan oleh Pengadilan Agama Itu Sama Sekali Tidak Ada Artinya Karena Yang Dianggap Sah Itu adalah Hukum Tertinggi Negara Hukum Belanda Dan Itulah Bagaimana Potret Kehidupan Masyarakat Jadi Disini Keterampilan Pram Adalah Menceritakan Suasana Kolonialisme Sampai Dengan Detail Detail Sekali Cerita Cerita Tentang Hubungan Cerita Itu Hanya Sebagai Pemanis Sebenarnya Ada Alasan Bagaimana Cerita Nyambung Ke Seri Kedua Dan Kita Saya tidak Akan Membahas Jalan Ceritanya Disini Kita Hanya Memberikan Gambaran Bahwa Bumi Manusia Itu Adalah Potret Bagaimana Kehidupan Bangsa Itu Bangsa Kita Pada Saat Awal Masa Penjadian Di Awal Abad Ke 20 Menjelang Abad 20 Dan Mingke Sendiri Sebagai Tokoh Pergerakan Jadi Bumi Manusia Adalah Potret Kehidupan Mingke Dari Muda Bagaimana Dia Sampai Pada Kesadaran Harus Mengubah Bangsanya Karena Dia Diperhadapkan Perbedaan Status Peribumi Indo Dan Totok Kemudian Bagaimana Perlakuan Secara Kebudayaan Secara Kebiasaan Di Masyarakat Istilah-istilah Itu Diterima Sebagai Kebenaran Padahal Ini Sama-sama Manusia Dan Dan Itu Juga Nanti Sistem Hukum Yang Bermain Sistem Hukum Yang Bermain Itu Membenarkan Semua Itu Disitulah Bagaimana Nanti Kerja Kerasnya Dari Kerja Kerasnya Mingke Terbangun Dari Kesadaran Kesadaran Dia Dalam Mengamati Apa Yang Terjadi Di Negara Dia Nanti Nanti Terima kasih telah menonton